WAKIL PRESIDEN MARUF AMIN Fatwa yang dikeluarkan EMUI tentang ganja medis bisa menjadi pedoman semua pihak termasuk DPR dalam melegalisasi ganja. Fatwa baru, kekulihannya itu ya artinya ada kriteria. Nah ini saya minta nanti EMUI segera membuat satuannya untuk bisa diterumani oleh TPR. Dan sampai nanti berlebihan dan menimbulkan kemudaratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya aspirasikan mendapat tanggapan yang bagus dari Bapak. Minta doanya dari semuanya semoga bisa berjalan dengan lancar dan bisa menolong buat anak saya dan anak-anak yang lain terutama. Terutama untuk mengatasi kejang ya Pak. Yang utama itu karena setiap anak sipi itu hampir semua disertai kejang. Setiap kejang terjadi pasti anak akan mengalami kemudur. Wacana penggunaan ganja untuk medis akan dibahas dalam rapat dengar pendapat di Komisi 3 sebelum masa reses 7 Juli. Pembahasan ganja dalam ranah medis akan dimulai dengan pembahasan revisi Undang-Undang Narkotika. Nah setelah mendengarkan apa-apa yang tadi disampaikan, maka kami akan mengambil langkah-langkah untuk mendorong rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 yang kebetulan sedang membahas revisi Undang-Undang Narkotika. Demikian. Rencana kan? Iya secepatnya. Dua tahun Santi berjuang mencari kepastian hukum atas legalitas ganja. Tekad demi kesembuhan sang buah hatilah yang membuat Santi rela menyusuri jalan sambil membawa sepucuk surat. Dengan harapan permohonan legalisasi ganja untuk medis dapat didengar. Tim Liputan, Kompas TV